Buat kalian yang pecinta Indomie, pasti sudah pada nyobain bikin mie ini. Langsung saja kita ke cara masaknya. Rebus sampai setengah matang mie instan. Angkat, lalu cuci bersih. Panaskan secukupnya minyak. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus, sampai harum. Lalu masukkan 2 butir telur. Orak-arik telur sampai matang. Tambahkan potongan tomat. Tambahkan juga saus sambal, saus tomat, dan kicap manis. Tambahkan air secukupnya. Masukkan jamur enoki. Kalau nggak ada jamur enoki, bisa di-skip. Lalu masukkan juga mie yang sudah direbus tadi. Secukupnya sawi dan irisan kol. Masak sampai sawi layu dan airnya menyusut. Masukkan potongan tomat dan bumbu mie instan. Aduk-aduk sampai bumbu tercampur rata. Setelah bumbu tercampur rata, matikan api kompor. Indomie goreng basahnya sudah siap untuk disajikan. Jangan lupa taburi bawang goreng dan potongan rawit merah. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.